Intro Ma'asyir al-Muslimin Pemirsa Tipi Tabalong Yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Islam sebagai agama yang sempurna Memiliki pandangan tentang kasih sayang Rasul SAW bersabda yang dirawatkan oleh Imam At-Tabrani Man la yurham wa la yurham Siapa yang tidak menyangi, maka dia tidak akan disayangi Hadis ini, asbab ulurud hadis ini Sebab mengapa Rasulullah menyabdakan hadis ini Diriwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim Dimana ada salah seorang sahabat yang bernama Al-Akra Al-Akra bin Habis Beliau ini melihat pada suatu ketika Rasulullah SAW Mencium kedua orang cucu beliau yaitu Sayyidina Hassan dan Husin Lalu Al-Akra, salah seorang sahabat ini berkata kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah SAW Ya Rasulullah, begitukah yang engkau lakukan dengan kedua cucu engkau Padahal aku memiliki 10 orang anak katanya Tapi aku tidak pernah mencium anak-anakku yang 10 orang itu Lalu Rasulullah SAW bersabda Man la yurham wa la yurham Siapa yang tidak penyayang, maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang Baik itu dari manusia Maupun dari para malaikat Dan lebih-lebih tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah SWT Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda Ar-Rahimun yarhamuhumurrahman Irhamu man fil ardi Yarhamkum mampis sama Orang yang penyayang itu kata Rasulullah SAW Yurhamuhumurrahman Maka mereka itu akan disayangi oleh yang mahar rahman Yaitu Allah SWT Oleh karena itu syaratnya Irhamu man fil ardi kata Allah Sayangilah yang ada di bumi Yarhamkum mampis sama Nisaya yang di langit Yaitu para malaikat akan menyayangi kalian Nah tentunya kita menyayangi disini bukan hanya kepada sesama manusia Tapi juga kepada makhluk binatang Kepada tumbuh-tumbuhan dan lingkungan sekitar kita Dengan menjaga kesinambungan ekosistem Menjaga keserasian dan keharmonisan alam Menjaga kelestarian alam kita Menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan kita Itu adalah bagian daripada sifat-sifat orang beriman yang penyayang tersebut Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Bahwasannya Allah SWT Menciptakan dan memiliki seratus rahmatnya Seratus kasih sayangnya Dan hanya satu Yang diturunkan Allah ke bumi ini Sehingga dengan satu rahmat Allah tersebut Makhluk-makhluk berbagi kasih sayang tersebut Dan bisa saling berkasih sayang diantara mereka Sehingga binatang pun demikian Keledai mencintai anaknya Kuda pun kata Rasulullah Mengangkat kakinya Demi supaya anaknya tidak terinjak olehnya Itulah kasih sayang satu yang diberikan Allah Kepada makhluk-makhluk di bumi ini Lalu yang 99 Itu nanti akan diberikan Allah Khusus kepada orang-orang yang beriman Di akhirat nanti di Yawmil Qiyamah Wabil khusus di dalam surganya Allah SWT Bisa kita bayangkan Dengan satu rahmat Allah saja Sudah luar biasa Subhanallah Maha Suci Allah Manusia bisa berkasih sayang Oleh karena itu Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat Kasih sayang dari Allah SWT Yang selalu diharapkan Khususnya bagi orang-orang yang beriman Baik di dunia ini Lebih-lebih di akhirat nanti Mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah Mendapatkan rahmat Dari Allah SWT Dan masuk surga Dengan keredaan dan rahmatnya Allah SWT Ma'asyiral muslimin Pemirsa tipi tabalong Yang mudah-mudahan senantiasa Dirahmati oleh Allah SWT Oleh karena itu Saat ini Kita mengetahui Dalam kehidupan kita sekarang ini Banyak terjadi Hal-hal yang tidak kita inginkan Misalnya bentrok Antar anak bangsa Antar kelompok Antar agama dan lain sebagainya Suku agama dan ras Itu adalah indikator bahwa Rasa kasih sayang Itu Sudah berkurang dan menipis Dan memudar di tengah Di hati masyarakat kita Oleh karena itu Marilah kita kembalikan Sifat dan rasa kasih sayang itu Kembali kepada seruan Bahwa kita yang adalah bersaudara Bersaudara sama muslim Bersaudara sama warga bangsa Dan bersaudara sesama Umat manusia Oleh karena itu Untuk mewujudkan kasih sayang Dalam Islam Manusia diajarkan Untuk melakukan perbuatan yang nyata Kasih sayang kepada manusia lain Bisa berbentuk perbuatan Tolong-menolong Menjaga silaturahmi Meringankan beban dan kesulitan orang lain Mengajak orang lain ke jalan Allah SWT Menjaga kedamaian dan lain sebagainya Sementara itu Kasih sayang kepada makhluk lain Dan lingkungan Bisa menjaga Berupa menjaga kebersihan Keasrian Dan kelestarian lingkungan Maka kasih sayang Dalam Islam Dapat terwujud sepanjang waktu Sepanjang usia manusia tersebut Hidup di muka bumi ini Inilah Yang dipirmankan Allah SWT Memberikan gambaran kepada kita Bahwa Rasulullah SAW Diutus oleh Allah kemuka bumi ini Sebagai rahmat bagi seluruh alam Bukan hanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Tapi bagi seluruh alam Dan tidaklah kami mengutus engkau Wahai Muhammad Kecuali sebagai rahmat Pembawa penebar kedamaian dan kasih sayang Kepada seluruh alam semesta ini Dan itu Terwujud Dan Diaplikasikan oleh Rasulullah SAW Dalam ucapan Dalam perbuatan Yang dilakukan beliau Semasa hidupnya Dan tentunya Kita sebagai umat beliau Wajib Untuk mengikuti dan meneladani beliau Untuk menebarkan Islam Yang rahmatan lil alamin tersebut Di dalam Al-Quran Banyak sekali disebut Sifat-sifat Allah yang sangat mulia Yaitu Yang maha pengasih dan maha penyayang Ar-Rahman dan Ar-Rahim Dalam surah Al-Fatihah saja Yang hanya terdiri dari tujuh ayat Dua di antara ayat tersebut Allah menyebut sifatnya ini Yaitu dalam Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim Kemudian pada ayat yang ketiga Ar-Rahmanirrahim Ini Menunjukkan bahwa Sifat kasih sayang ini Suatu yang sangat penting Dan harus Mewarnai Kehidupan kita Sehari-hari Dalam peribadi Dalam rumah tangga Supaya saling mencintai Dan menyayangi Karena Allah Kemudian dalam bertetangga Kata Rasulullah Wassaniya Jibril Anil jiran Hatta zonantuhu antarisa Malaikat Jibril Senantiasa mewasiatkan aku Mengenai berbuat baik Dan Menjaga silaturahmi Dengan tetangga Sampai-sampai Sampai-sampai Hatta zonantuhu antarisa Sampai-sampai Aku mengira Kata Rasulullah Kalau nanti Aku meninggal Tetangga itu Akan mendapatkan Harta warisan Dari aku Padahal tidak Tapi sebegitulah Seringnya Malaikat Jibril Atas perintah Allah Mewasiatkan kepada beliau Yang mana hakikatnya Mewasiatkan kepada kita Umatnya Agar senantiasa Menjaga silaturahmi Menjaga kebersamaan Dan kekompakan Kepada lingkungan Dimana kita berada Sampai jumpa